Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di BOM Channel Bimbingan Online Matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Translasi dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan BOM Channel Translasi, perhatikan ilustrasi di bawah ini Ada suatu objek ABC merupakan suatu segitiga Mengalami perpindahan atau perubahan Dengan jarak dan arah tertentu Perhatikan Sehingga muncullah suatu bayangan Dari ABC menjadi A absen, B absen, dan C absen Dan perubahan ini Merupakan suatu translasi Sehingga translasi Adalah suatu transformasi Yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu Translasi Tentukan bayangan dari translasi Formulanya adalah Bayangan sama dengan Titik awal Ditambah dengan vektor translasi X tambah A Y tambah B Dan lebih mudahnya Perhatikanlah contoh di bawah ini Tentukan bayangan Titik 2,5 Oleh translasi 4,1 2,5 ini merupakan titik awal Kemudian vektor translasinya 4,1 Sehingga bayangannya adalah Tinggal kita operasikan Titik awal Ditambah dengan translasi 2 plus 4 5,1 Sehingga hasil bayangannya adalah 6,4 Contoh berikutnya Masih dengan translasi Diketahui koordinat titik H 4,1 Oleh translasi A, B Diperoleh titik H absen 7,5 Tentukan nilai A dan B 4,1 Ini merupakan titik awal Kemudian translasinya A, B Belum diketahui Kemudian yang diketahui adalah Hasil bayangan 7,5 Perhatikan Titik awal Translasi Kemudian ini adalah hasil bayangan 7,5 Sama dengan 4,1 Plus hasil dari Ini adalah translasinya Sehingga untuk mencari Vektor translasi Tinggal kita kurangkan Hasil dari bayangan Dikurangi dengan titik awal 7,4 Min,5 Min,1 Sehingga Vektor translasinya Yaitu 3,6 Soal berikutnya Translasi berkaitan dengan Persamaan garis 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 Y Min,3 X Sama dengan 5 Ditranslasikan oleh T 2,3 Maka persamaan bayangan Adalah Titik awal Translasinya 2,3 Kemudian ini adalah Hasil dari bayangannya Formulasinya 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 adalah Bayangan sama dengan titik awal Ditambah dengan Translasi Karena disini yang diketahui adalah Persamaan garis Y dan X Maka kita akan mencari Formulasi X dan Y X X Y sama dengan Hasil dari bayangan Dikurangi dengan Translasi X Absen Min,2 Y Absen Min,3 Min,2 Plus,3 Ini artinya X Sama dengan X Absen Min,2 Y Y Absen Plus,3 Artinya Persamaan garis Y dan X Ini akan kita ganti Y Diganti dengan Y Absen Plus,3 Dan X Kita ganti X Absen Min,2 Kemudian dioperasikan Biasa Dikalikan Y Absen Min,3 X Absen Tambah,9 Sama dengan,5 Ini dia Sehingga Hasil dari Persamaan bayangan Garisnya adalah Y Min,3 X Sama dengan Min,4 Ada pun Translasi Untuk persamaan garis Ada cara mudahnya Soalnya sama Yang perlu digaris Bawahi Di sini Adalah Translasinya 2,min,3 Ini adalah Suatu perubahan Atau pergerakan X Nya Digeser Digeser Sejauh 2 Artinya Nanti X Kita ganti X Min,2 Kemudian Y Digeser Sejauh Min,3 Artinya Nanti Y Kita ganti Dengan Plus,3 Kalau Sama dengan 5 Kita operasikan Min,3 X Ini Min,3 Min,3 Kalikan Min,2 Hati-hati Perkalian Bilangan Negatifnya Plus,6 Y,min,3 3 Plus,6 9 Y,min,3 X Sama dengan Ini Min,4 Ini adalah Hasil Bayangan Persamaan garis Garis yang sudah ditranslasikan oleh T 2,min,3 Soal berikutnya Translasi masih dengan persamaan garis Dengan cara mudah Garis 2 Y Plus X Sama dengan Min,4 Ditranslasikan oleh T Min,1 5 Persamaan bayangannya adalah Perhatikan X Dikeser Sejauh Min,1 Artinya X Plus,1 Y Dikeser Sejauh 5 Artinya Y Sama dengan Min,5 Ini Min Plus Kalau plus Jadinya adalah Min Tinggal kita Substitusikan Kedalam Persamaan garis 2 Y Diganti Y,min,5 Plus X Plus 1 X Kita Rubah X Plus 1 Sama dengan Min,4 Kemudian Kita Operasikan 2 Kalikan Y,min,5 2 Y,min,10 Plus X,1 Sama dengan Min,4 2 Y X Digeser Kesebelah Kiri 2 Y Plus X Min,10 Plus 1 Min,9 Sama dengan Min,4 2 Y Plus X Sama dengan Min,4 Plus 9 Sehingga Hasil Akhirnya Adalah 2 Y Plus X Sama dengan 5 Berikutnya Translasi Yang berkaitan Dengan Fungsi Kuadrat Sebetulnya Hampir sama dengan Persamaan Kuadrat Perhatikan Translasinya Jika ini Min, maka X-nya diganti Plus Jika Translasinya Ini plus Maka Diganti Dengan Min X-nya diganti Dengan Plus 3 Y-nya Diganti Dengan Y-min 1 Kemudian Baru Dilanjutkan Dioperasikan Di dalam Fungsi Kuadrat Ada Namanya X Plus 3 Kuadrat Dan Perlu Diingat Bahwa A Plus B Kuadrat Adalah A Kuadrat Plus 2 Kali AP Plus B Kuadrat Jika Min Maka Hasilnya Adalah A Kuadrat Min 2 AP Plus B Kuadrat Kembali Ke Soal Y-min 1 Ini X Kuadrat Tambah 6X Plus 9 Min X Min 3 Min 9 Ini dia 9 Min 3 Min 6 Habis Kemudian 6X Min X Sama Dengan 5X Y Sama Dengan X Kuadrat Plus 5X Min Satunya Pindah Ke Sebelah Kanan Plus 1 Sehingga Hasilnya Adalah C Demikianlah Tadi Pembahasan Translasi Pergeseran Perpindahan Dengan Mudah Dan Gampang Dipahami Bersama Dengan Bom Channel Terima Kasih Untuk Like Share Dan Subscribe Akhiru Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembahasan کf